Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya Ini adalah video part 2 yang akan membahas tentang CNC Supermio Oke, jadi seperti ini cara menghidupkan CNC-nya ya Bagian ini menginformasikan tentang cara menyalakan mesin untuk pertama kalinya Yang pertama tekan power on, tunggu hingga proses booting selesai hingga melihat logo detect automation di layar Setelah itu layar utama akan tampil Layar pembuka memberi instruksi dasar untuk memulai mesin Nomor 2, setelah power on, ada tombol perintah untuk menggerakkan sumbu menuju posisi home masing-masing axis Nah, pastikan seluruh sumbu axis terbebas dari hambatan Sumbu kemudian bergerak perlahan dan menetapkan posisi homing mesin Hal yang harus diperhatikan adalah Sebelum melakukan langkah selanjutnya Ingat bahwa gerakan otomatis atau homing axis XYZ dimulai segera ketika akan menekan homing Pastikan lintasan terbebas dari hambatan Selanjutnya, posisikan benda kerja dengan benar Setelah posisinya sudah pas, maka kita pasang arbor terlebih dahulu Caranya seperti ini Yang pertama, putar arbor sehingga kedua slot penahan arbor sejajar dengan drive dog spindle Pastikan arbor lurus dan sejajar terhadap lubang spindle Yang kedua, dorong arbor ke atas sampai menempel pada spindle dan tekan tombol pneumatic drawbar Setelah arbor terpasang, lepaskan tombol pneumatic drawbar Hal yang harus diperhatikan pada saat Pemasangan arbor ini yaitu Pastikan arbor set ISO 30 ini dalam kondisi baik dan dipasang atau dikencangkan dengan baik Kemudian perakitan arbor harus benar seperti pada gambar berikut Nomor satu itu adalah pull stud Kemudian nomor dua arbor ISO 30 ER32 Nomor tiga, collet Dan nomor empat, tool atau end mill Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah Bersihkan dan lap dengan minyak untuk melapisi parts agar terhindar dari karat Kemudian, kita turunkan spindle dengan memutarkan MPG sampai menekati benda kerjanya Kemudian, setting posisi X, Y, Z dan apalagi ya Kita simak videonya bersama-sama ya Langsung ke sana, Y Y, 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 Min Setelah itu, turunkan Z Resolusi perkeratan sesuai dengan kebutuhan Karena A kiri berarti X plus 1 Klik M Klik M Parameter X-nya dikenalkan Sesuai dengan yang ada di atas Terus, 1, 4, 3, 2, 8, eh, 3, 2, 6 Bentar dulu Terus, taikan dulu spindle Terus, muli Terus, muli Spindle-nya turun Terus, jack Begirinya 0,1 Terus, muli Titik 0 mesin G28 Kembali ke posisi 0 Sekarang kita panggil Di titik 0 benak kerja Benak X, 0 Y, 0 Z, 0 Kirim Nah, pas Bisa dilakukan Bisa dilakukan G28 Pas X 0 Y 0 J 0 Pas Satu, tidak Satu, tidak Biggi Disimpuk Jadi G1 F G1 F G1 700 bagian ini menginformasikan cara mematikan mesin dengan benar yang pertama setelah selesai menggunakan mesin tekan tombol shutdown pada layar kontrol utama yang kedua aksis x y dan z akan berada pada posisi saat CNC dimatikan hal yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah mematikan CNC dengan menekan tombol fisik power karena akan menyebabkan data lag aktivitas pekerjaan sebelumnya hilang Oke jadi nanti kita lanjut di part 3 ya untuk melihat proses kerja dari CNC nya jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya dan klik tombol subscribe nya jangan lelah untuk belajar dan jangan lelah untuk mencari ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun salam sejahtera untuk semuanya selamat menikmati